Berbicara Liga Champion tentu merupakan kompetisi prestisius yang banyak menyedot animo penonton. Turnamen yang dihelat Rabu dan Kamis Dinihari waktu Indonesia ini memang selalu menyuguhkan pertandingan kelas dunia. Pada ajang ini tidak semua pemain dunia mampu bermain di sana. Persaingan ketat untuk masuk grup Liga Champion adalah alasannya. Untuk klub Indonesia sendiri, masuk pada ajang ini adalah kemustahilan karena memang berbeda kawasan. Namun beberapa pemain di Liga Negara kita ini ada yang mampu bermain pada kompetisi tersebut. Bahkan ada yang sampai membawa tim Benua Biru menjadi juara Liga Champions. Tidak hanya membantu meraih tropi, ada juga yang mampu membuat timnya untuk lolos pada ajang tersebut. Lalu siapa saja kah mereka? Berikut Infonesia akan merangkum 5 pemain Liga Indonesia yang pernah berlaga di Liga Champion Eropa. Karton Cole Bermain kurang bagus di Liga Indonesia bukan berarti pemain ini patut diremehkan. Pasalnya, Cole merupakan pemain yang pernah bermain di Liga Champion. Pada musim 2005-2006, dirinya memulai kisah berseragam Chelsea di kompetisi besar Benua Biru ini. Striker jangkung ini menjadi kepercayaan pelatih Claudio Ranieri saat tim London tersebut bermain pada ajang ini. Karton Cole merupakan pemain asing milik Persib Bandung yang datang ke Indonesia pada tahun 2017. Kehebatan yang tidak sesuai ekspektasi membuat Cole dilepas oleh pihak klub asal Bandung pada tahun tersebut. Tijani Belait Tijani Belait Pemain hebat yang pernah bermain di Liga Champion. Dia adalah Tijani Belait yang datang pada tahun 2017 dan memiliki posisi sebagai playmaker. Karirnya pada ajang besar Benua Biru itu dimulai saat dirinya membawa Apul pada musim 2011-2012. Bersama tim asal Sifrus ini, Tijani melaju sampai babak 16 besar Liga Champions. Kisah hebat pada ajang ini tidak membuatnya bersinar di Sriwijay FC. Selama satu musim, dirinya tidak mampu untuk beradaptasi pada Liga Indonesia. Nick van der Velden Datang dengan usia tidak muda membuat pemain asal Belanda ini dipandang sebelah mata. Namun di tengah berjalannya kompetisi, pemain ini mampu membuktikan kualitasnya dengan sumbangan gol dan asis untuk Bali United. Bahkan, VDV hampir membawa tim asal Pulau Dewata ini juara Liga 1. Layaknya beberapa pemain tadi, pria Belanda ini juga pernah merasakan kerasnya Liga Champion saat membela Azad Alkmar. Ceritanya di Liga Champion dimulai pada musim 2009-2010 setelah timnya lolos langsung karena juara Liga Air Divisi Belanda. Pada saat itu, timnya berada di grup H yang menorehkan 4 imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Mohamed Shisoko Mohamed Shisoko juga sering bermain di Liga Champion. Pemain religius ini sudah bermain pada ajang Liga Champion dengan berbagai klub berbeda. Salah satunya adalah Liverpool. Dengan tim ini, Shisoko tercatat bermain sebanyak 25 laga dan mampu membawa tim yang terkenal dengan seragam merah ini lolos pada partai final pada tahun 2007. Pemain berposisi gelandang ini juga mampu melesatkan satu gol pada kompetisi ini. Shisoko sendiri merupakan pemain asing milik kesebelasan mitra kukar yang datang ke Indonesia pada tahun 2017. Karirnya terbilang bagus karena mampu menjadi andalan tim asal Kalimantan tersebut. Michael Essien Nama ini merupakan salah satu pemain yang sangat banyak mencicipi pergelaran akbar ini. Pemain asing yang bermain di Persib Bandung ini sudah bermain pada empat tim berbeda pada ajang Liga Champion. Dimulai dari Lyon, Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan, kehebatannya juga mampu menjadikan pemain inti pada kesebelasan tersebut. Bisa dikatakan, pada kompetisi ini, Essien mampu berprestasi dengan meloloskan Chelsea masuk pada final Liga Champion. Tidak itu saja, pemain asal Ghana ini juga membantu Chelsea menjadi juara Liga Champion pada musim 2011-2012. Dari penampilan tersebut, Essien mampu mencetak 11 gol. Demikianlah 5 pemain Liga Indonesia yang pernah berlaga di Liga Champion Eropa. Pemain asing di Indonesia memang tidak semuanya mampu berprestasi. Namun, apabila melihat karirnya yang mampu bermain di ajang Liga Champion, tentu mereka bukan pesepak bola sembarangan. Dan hal tersebut membuktikan bahwa Essien dan kawan-kawan merupakan pemain kelas dunia. Hal ini tentu semakin memperjelas bagaimana kredibilitas Liga Sepak Bola Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Mari kita dukung channel ini agar dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!